Oseng tewel daun singkong, masakan sederhana, tapi rasanya enak, gurih, dan sehat. Dimakan begini saja, tidak pakai nasi, juga sangat enak. Halo teman semuanya, ketemu lagi dengan saya di Dapur Cantik Channel. Apa kabar semuanya? Pada baik-baik ya. Di episode ini, Dapur Cantik akan membuat oseng tewel daun singkong. Bagaimana cara membuatnya? Ikutin terus ya videonya hingga selesainya nanti. Untuk membuat oseng tewel daun singkong, saya sudah sediakan tewel dan daun singkong. Untuk memilih daun singkong, tentunya pilih yang muda ya teman semuanya. Sehingga pada saat direbus, nanti cepat empuknya. Tewelnya saya potong-potong dulu ya. Potongnya kecil-kecil saja, karena ini mau di oseng ya. Jadi lebih cocok kalau kecil-kecil saja. Nah, seperti ini. Berikutnya, saya akan blender kasar ya. Bahan untuk bumbunya oseng tewel daun singkong. Ada bawang merah, bawang putih, cabai merah yang besar, cabai keriting yang merah. Kemudian ada cabai rawit, campur ada yang merah dan yang hijau ya. Tidak perlu ditambahkan air ya teman semuanya, karena ini akan di blender kasar. Langsung saya tutup. Saya tambahkan daging sapi ya, sedikit. Ini untuk penyedapnya saja. Kalau teman semua tidak mau menggunakan daging sapi, tidak masalah. Tetap enak ya. Saya potong kecil-kecil atau saya cincang saja, cincang kasar gitu ya. Daun singkongnya sebelum dimasak, saya rebus dulu ya teman semua. Sebelum masuk daun singkong, saya tambahkan garam ya. Kemudian ini sedikit bagian soda, supaya cepat empuk daun singkongnya. Di samping itu warnanya akan tetap cantik ya. Hijau cantik, tidak berubah. Saya masukkan semuanya daun singkongnya, sambil saya tenggelamkan ke dalam air rebusannya ya teman semua. Daun singkongnya sudah masuk semuanya. Sekarang ditunggu sampai daun singkongnya empuk ya. Daun singkongnya sudah empuk teman semua. Direbus sekitar 10 menit. Dan warnanya tetap hijau cantik ya. Bisa dilihat. Nah seperti ini. Masih cantik, masih hijau segar ya. Karena sudah empuk, saya matikan dulu apinya. Dan daun singkongnya saya akan angkat semua ya. Daun singkongnya setelah direbus, dicuci sampai bersih ya. Kemudian diperas. Sekarang saya potong-potong. Agak sedikit lebar-lebar ya. Tidak terlalu sampai kecil-kecil banget gitu ya. Seperti ini teman-teman bisa melihat ya. Oke saya potong semuanya. Tewelnya sebelum dimasak, saya rebus dulu ya. Airnya sudah mendidih. Saya masukkan. Tewel yang sudah dipotong-potong kecil-kecil. Saya masukkan semua ya. Oke sudah masuk semuanya. Ditunggu sampai mendidih. Dan sampai tewelnya ini empuk ya teman-teman. Tewelnya sudah empuk teman-teman. Semuanya direbus sekitar 20 menit. Saya matikan dulu apinya. Kemudian saya tiriskan dulu ya. Diangkat dan ditiriskan tewelnya ini. Sekarang saya mulai masak oseng tewel daun singkong ya. Minyaknya sudah panas. Saya masukkan bumbu yang sudah diblender kasar. Ditumis-tumis sambil saya tambahkan bahan yang lain ya. Ada lengkuas yang sudah dikeprek. Daun salam dan daun jeruk kurut yang sudah dibuang tulang daunnya. Saya tambahkan garam, gula pasir, dan kaldu jamur. Ditumis-tumis sampai harum baunya ya. Cabai rawitnya ini sesuai selera saja ya teman-teman semuanya. Bagi yang suka pedas, bisa dikasih cabai rawit yang banyak. Tapi kalau tidak suka pedas, tanpa cabai rawit pun tidak masalah. Dan rasanya akan tetap enak. Saya masukkan daging sapi yang sudah dicincang tadi ya. Kemudian ditumis-tumis sampai daging sapinya ini berubah warna. Dan dia sudah empuk. Karena ini saya menggunakan daging sapi yang lulur dalam. Dan dicincang kecil-kecil. Jadi ditumis begini saja sudah bisa empuk. Harum banget bumbunya ini teman-semuanya. Sudah tanak, sudah matang. Begitu juga dengan daging cincangnya. Ya sudah matang ya. Saya akan masukkan tewel yang sudah direbus ya. Kemudian saya aduk-aduk. Sambil saya tambahkan daun singkong yang sudah direbus dan sudah dipotong-potong. Apinya saya buat sedang saja ya teman-semuanya. Karena sudah matang semua. Supaya tidak gosong. Kemudian saya aduk-aduk sampai merata. Sudah tercampur rata. Saya sudah cicip dan rasanya sudah pas teman-semuanya. Oh, seng tewel daun singkongnya sudah matang. Teman-semuanya mau cicip dulu boleh ya. Kalau ada yang kurang bisa ditambahkan. Mungkin garam ataupun gulanya ya. Saya matikan dulu apinya. Osang tewel daun singkong. Masakan sederhana. Tapi rasanya enak, gurih dan sehat. Dimakan begini saja. Tidak pakai nasi. Juga sangat enak. Semoga bermanfaat ya. Silahkan dan selamat mencoba untuk membuatnya sendiri di rumah. Jangan lupa berbagi dengan teman yang lainnya. Sampai jumpa lagi di menu-menu berikutnya di Dapur Cantik Channel. Dadah!